Eka Ramdhani bertekad kalahkan PSMS Medan Tekad kuat dirasakan gelandang Persib Bandung, Eka Ramdhani dalam menghadapi PSMS Medan pada laga kedua babak penyisihan grup Apiala Presiden 2018 yang akan digelar Minggu, 21 Januari 2018, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Namun, pemain yang akrab di Sapa Ebol ini menyadari tidak mudah mengalahkan PSMS Buktinya, tim berjulukan Ayam Kinantan tersebut menjadi pembuncak klasemen grup Apiala Presiden 2018 untuk sementara usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 PSMS berada di puncak meski poin sama dengan Persib Mereka unggul produktivitas gol setelah Persib hanya mampu menang 1-0 atas Sriwijaya FC di laga sebelumnya Maka dari itu, Ebol memastikan harus bekerja ekstra keras untuk bisa mengalahkan PSMS agar keinginan tim untuk bisa lolos dari zona grup semakin terbuka lebar Untuk pertandingan besok pastinya harus bekerja lebih keras lagi Marna kita sudah membuka satu jalan dan saya pikir besok kita harus membuka satu jalan lagi untuk bisa lolos babak selanjutnya Bahkan, lanjutnya Ebol berjanji akan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya sekalipun di posisi tengah akan berhadapan dengan Legimin Raharjo Head to head dengan Legimin ini bukan pertandingan besok saja karena saya sudah beberapa kali bertemu Legimin Jadi, siapapun saya pikir lebih fokus bagaimana untuk berkontribusi untuk Persib, pungkasnya Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!